nomor 8 perhatikan gambar 5 segi 6 T, A, B, C, E, F T, A, B, C E, F, D nya mana ini kurang ini A, B, C, D, E, F harusnya ya A, B, C, D, E, F nah ini T oke diketahui pada gambar 5 tersebut merupakan 5 segi 6 beraturan dengan panjang A, B, 10 cm ini 10 cm, ini masing-masing 10 cm ya dan T, O adalah 30 cm dari T ke O, O nya mana belum ada disini saya kasih sendiri aja ini adalah 10 cm ya, 30, maaf 30 cm tentukan luas permukaan limas tersebut nah, karena ini adalah segi 6 dan ini dibagi menjadi 6 segi 3 sama sisi ya, saya gambar segi 3 sama sisinya seperti ini ya, kita akan menghitung luas alasnya dulu dengan masing-masing sisinya adalah 10 disini 10, disini 10, disini 10 kalau kita pakai garis bantu ini adalah tinggi dari segi 3 ini berarti 5 jadi T sama dengan hipotenusnya adalah 10 akar dari 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurangi 25 ya, ini 100 ya bukan 200 ya, ini akan menjadi akar dari 75 75 adalah 25 kali 3 ya, boleh saya tulis 5 akar 3 jadi T nya ini adalah 5 akar 3 sedangkan luas dari segi 3 adalah setengah alas kali tinggi ya, tingginya adalah 5 akar 3 ini ya, setengah alasnya adalah 10 ya, dikali 5 akar 3 adalah tingginya ini setengah kali 10 adalah 5 5 kali 5 adalah 25 berarti 25 akar 3 ini 1 sisi padahal ini ada 6 sisi ya, 6 luas segi 3 adalah 6 kali 25 akar 3 6 kali 5 adalah 150 ya 150 akar 3 oke sekarang luas masing-masing sisi tegaknya ya, sisi tegaknya di sini ini adalah 10 sisinya ya di sini sisinya 10 ya, kita fokus pada CDT misalnya ya CD ini panjangnya 10 terus kemudian panjang dari ininya tinggi segitiga barusan kita cari yaitu 25 akar 3 ini ya ini adalah tinggi dari masing-masing segitiganya adalah 25 akar 3 ya sekarang ini kita gunakan untuk menghitung panjang ini misalnya T aksen gitu ya panjang TT aksen di sini ya jadi kita fokus pada segitiga ini misalnya ya ini adalah T ya di sini C ini D di sini T aksen ya ini T aksen ya ini kita cari T aksennya dulu ininya adalah 10 ya, cara mencari T aksen kita pakai segitiga ini ini 30 ya, segitiga ini segitiga T O T aksen ya T O T aksen panjang O T adalah 25 akar 3 ya 25 akar 3 T O panjangnya 30 TT aksen yang merupakan tinggi segitiga ini ya TT aksen atau tinggi yang kedua ya tinggi aksen gitu aja ya jadi TT aksen biar enak kita tinggi aksen gitu aja ya tinggi dari T T aksen ini ini adalah akar dari 30 kuadrat tambah 25 akar 3 akar 3 kita kuadratkan maaf 5 akar 3 ya T nya bentar, bentar, bentar 25 akar 3 ini kan luas jadi tadi tingginya ini 5 akar 3 maaf ini adalah 5 akar 3 ya ini dari sini jadi ini bukan 25 akar 3 tapi 5 akar 3 ya hampir salah ya jadi ini saya hapus ini 5 akar 3 ya dan tak ngefek sama yang lain ya belum ya oke jadi ini 5 akar 3 ini 30 ini 5 ya ini saya hapus aja ini 5 akar 3 kuadratkan kita pakai warna apa merah tadi ya 5 akar 3 dikuadratkan oke ini 5 jadi ini dikuadratkan maka T aksen adalah ini tadi 30 benar ya T 30 30 kuadratkan 900 ditambah 5 akar 3 adalah 75 ya dikuadratkan 25 kali 3 ya perintinya sama dengan 975 oke kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini ya T aksennya sudah ketemu maka tingginya ini tingginya ini kita cari ya atau luas segitiga tegak ya luas segitiga tegak ini 1 2 3 4 5 6 benar ya ini dikalikan 6 ini nanti juga dikalikan 6 luas segitiga tegaknya ini sama dengan setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alasnya adalah 10 ya ini 10 10 ya tingginya adalah barusan kita temukan akar 975 akar 975 ini berarti 5 akar 975 ya 975 nah karena ini sisi tegaknya ini ada 6 maka luas 6 luas segitiga adalah 6 kali 5 akar 975 berarti 30 kali akar 975 ya jadi luas total ya ini adalah 6 kali luas segitiga kecil atau luas alas ya langsung aja luas alas ya ditambah 6 kali luas segitiga tegak ya 6 kali luas segitiga tegak luas segitiga alasnya ya segi 6 alas ini adalah barusan kita hitung 150 akar 3 150 akar 3 tambah 975 ya 975 ini kalau dibagi 3 bisa enggak coba siapa tahu bisa sama-sama akar 3 kita pakai kalkulator aja kita cepat ya oke ini kalkulaternya sudah siap 975 975 dibagi 3 325 ya ini di akar bisa enggak oh enggak bisa ya jadi cuma 975 kalau dibagi 25 coba 975 bagi 25 975 bagi 25 39 jadi ini 39 kali 25 ya 5 nya bisa keluar dari akar jadi 150 akar 3 tambah ini 5 akar 39 39 ini kalau dibagi 3 adalah 13 nah percuma enggak bisa jadi ini sudah cukup sederhana ya sebentar ini tadi ada 30 nya ya ada 30 nya disini ya 6 kali luas segitiga ini 39 x 25 5 nya keluar berarti 5 nya kali 30 ini 30 x 5 150 150 ini harusnya 150 karena 5 nya keluar langsung kalikan 30 mungkin ini sederhana juga ya 150 dalam gurung akar 3 tambah akar 39 ya ini yang paling apa ya bentuk yang paling sederhana yang mungkin cm kuadrat ya baik ini adalah jawaban untuk nomor 8 9 teman 10 Terima kasih telah menonton!